Intro Kejaksaan Negeri Aceh Timur memusnahkan barang bukti dari kasus yang sudah ingkrah. Kasus ini pemirsa diperoleh dari 51 perkara, yaitu periode Oktober 2022 sampai dengan Februari 2023. Di antaranya, kasus narkotika sebanyak 40 perkara, kasus harta benda 3 perkara, di antaranya kasus narkotika sebanyak 40 perkara, kasus harta benda 3 perkara, yaitu kejahatan pencurian, penganyayaan, penggelapan penipuan, penculikan, dan pembunuhan, serta perkara tindakan pidana umum lainnya sebanyak 8 perkara, terdiri dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dan mikas. Tindakan ini dilakukan sesuai dengan Undang No. 16 tahun 2014 tentang kejaksaan memusnahkan barang bukti yang merupakan tugas institusi kejaksaan sebagai eksekutor dalam proses peradilan pidana. Memusnahan barang bukti tidak lain untuk mengantisipasi adanya penyimpangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pada pagi hari ini, menjelang siang, bagaimana kita saksikan bersama, kita telah melakukan pemusnahan barang bukti. Barang bukti terdiri dari perkara narkotika, arti kita sabu sebanyak 2.496,76 gram, arti narkotika jenis ganja sebanyak 693,87 gram. Kemudian ada juga perkara orang dan harta benda, sebanyak 3 perkara, yang terdiri dari perkara kejahatan, pencurian, penganian, penggelapan, penipuan, pengurusahaan, penculikan, dan pembunuhan. Dari perkara tindak pidana umum lainnya ada 8, itu dari perkara KDRT, GGS, dan kalun. Untuk perkara sabu, tadi kita saksikan bersama, pemusnahannya dengan karding blender, dikentu dengan penutup paket, bagi klip, memberi kita buang proses. Dari Aceh Timur, Romy Syaputra melaporkan untuk Puja TV Aceh.